Kapolsek Ciracas, Jakarta Timur yang menjadi korban penyerangan sekelompok massa di kantor Polsek Ciracas, Jakarta Timur masih dirawat intensif. Selain Kapolsek, tiga warga yang menjadi korban penganiayaan juga masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Kramatjati, Jakarta Timur. Kompol Agus Widar, Kepala Kepolisian Ciracas, Jakarta Timur masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara, Kramatjati, Jumat, Jakarta Timur. Kompol Agus mengalami luka di bagian kepala dan perut saat penyerangan Polsek Ciracas pada selasa malam kemarin. Kompol Agus yang sempat mengalami pusing dan mual-mual sudah membaik, namun merasakan sakit di bagian perut. Selain Kapolsek Ciracas, tiga warga sipil yang juga menjadi korban penganiayaan masih menjalani perawatan. Satu di antaranya sudah kembali pulang dan masih harus menjalani rawat jalan. Sementara dua korban lainnya masih dirawat karena mengalami pukulan benda tumpul. Kompol Agus, Kapolsek Ciracas, kita sudah melakukan pemaksanakan pemeriksaan situs scan dari kepala maupun abdomen. Dengan kontras, hasil masih dalam batas normal, artinya tidak ada perdaraan di abdomen dan sebagainya. Namun sampai saat ini masih mengeluh rasa nyeri di perut. Ya, tiap kapal sudah rawat jalan, hasilnya ringan ya lukanya. Kemungkinan yang tumpal, itu luka kepala ya, luka-luka kemar itu ya, kemungkinan kena pukulan tumpul. Terima kasih telah menonton!